Hai selamat datang di channel bersama Yani saya punya sisaan bahan yaitu tahu dan wortel kemudian ada daun bawang dan daun seledri saya akan bikin namanya bola-bola tahu atau bawang tahu ada bawang putih kemudian bawang merah kardu bubuk garam lada daun bawang dan daun seledri diiris-iris nah kalau ada bagian yang jelek dibuang ya saya menggunakan pisau cantik yang terbuat dari stainless steel pisau ini tajam banget tidak mudah lengket pada makanan yang tertarik silahkan diri Sopi atau Tokopedia koran dari Stain cookware lalu tahunya dihaluskan menggunakan garpu boleh atau menggunakan ulekan hai 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 kalau sudah cukup halus Hai kemudian tambahkan parutan wortel ini saya simpel banget ya diparutnya saya menggunakan parutan keju jadi teksturnya agak kecil-kecil gitu supaya cepat matang saat digoreng hai 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 lalu tambahkan irisan daun bawang dan daun seledri Hai bawang putih dan bawang merahnya boleh dihaluskan diulek atau diparut seperti saya simpel banget kan teman-teman gampang bikinnya lalu masukkan kaldu bubuk garam dan lada diaduk-aduk lalu masukkan dua butir telur ke dalam adonan kemudian diaduk-aduk sampai rata setelah rata masukkan kurang lebih 1-2 sendok makan tepung terigu serba guna gunanya supaya adonannya merekat saat digoreng tidak mudah pecah atau tidak mudah hancur kemudian adonannya dibulat-bulatkan besarnya kurang lebih sekitar 1 sendok makan kalau sudah selesai siap untuk digoreng siapkan wajan kemudian isi dengan minyak goreng secukupnya digoreng dengan api sedang minyak panas saya menggunakan wajan anti lengket namanya glow pan ini cantik kemudian warnanya glowing pink dari Stain cookware selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah warnanya kecoklatan tandanya sudah mateng lalu diangkat dan ditiriskan berikutnya digoreng seperti ini seterusnya sampai adonannya habis gorengan dari tahu ini enak banget teman-teman semuanya simpel bikinnya gampang enggak perlu repot-repot ngulek tapi rasanya mantul dan hasilnya enak banget kalau misalnya mau bikin sambal kecap dicocol lebih mantul lagi salam sehat sampai ketemu lagi semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe silahkan juga follow ke instagram bersama Estebiani selamat menikmati terima kasih